Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nubu Hari ini kita obrolin ya Penggunaan iPhone 13 mini Selama 3 hari Impresi awal gue seperti apa Am I like it? Gimana rasanya dibandingin dengan iPhone 13 Pro yang gue pake sebelumnya Dan apakah I have a buyer remorse Membeli handphone ini Dan menjual iPhone 13 Pro gue Let's talk about it Pertama-tama aku harus bilang selamat datang Untuk temen-temen yang baru aja nonton video ini Atau ketemu sama gue di channel ini Nama gue Tafik Nubu Gue terbiasa ngomongin tentang tech Lifestyle yang berhubungan dengan tech Dan juga pemikiran-pemikiran yang diangkat dari tech So if you're into that kind of videos Please do click subscribe Dan juga nyalakan notifikasinya And please do Kalau di akhir video lo menemukan kenyataan lo suka sama video ini Hit like because it matters It helps me a lot Thank you Nah sekarang kita ngomongin tentang si iPhone 13 nya Jadi iPhone 13 mini ini Emang adalah satu buah iPhone 13 yang gue beli Ini garansinya ibox Dan gue beli setelah gue jual iPhone 13 Pro Kenapa gue memilih menjual iPhone 13 Pro Gue menjelaskan dengan cukup panjang disini sih Banyak yang bilang Jangan beli 13 mini Baterainya Upgradenya But you know what I like it I buy it And I'm gonna use it Gue tuh datang dari Seseorang yang menggunakan iPhone 12 mini Dan jujur gue gak punya hasrat Sama sekali tadinya untuk upgrade ke iPhone 13 mini Upgraden gue tadinya emang pengen ke iPhone 13 Pro Sampai akhirnya pas gue unbox Gue pegang Gue ngerasa oh ternyata emang si iPhone 13 Pro ini Terlalu besar buat gue Itu yang gue rasain Tapi gak berhenti disana Gue juga merasa ternyata si iPhone 13 Pro ini Punya banyak fitur-fitur yang jatuhnya mubazir Karena jarang gue pake Seperti telekameranya Dan juga makrokameranya Bagus Tapi jarang gue pake Apakah gue akan kangen dengan Pro motion displaynya up until now Gue tidak merasakan Kekangenan yang sampai sebegitunya It is good But hey Colors dan juga kenyamanan dalam nonton Lebih penting buat gue Dibandingin scrolling yang smooth Setidaknya itu yang gue rasakan Itu yang pertama Nah banyak yang komentar Kalau kita ngomongin tentang iPhone 13 mini adalah masalah baterai Katanya jelek banget Gini Kalau lo membandingkan dengan iPhone 13 Pro Ya iya Dia jelek banget Karena dalam satu hari Mungkin perlu kayak Sekitar 2 kali Atau sampai 3 kali charge Untuk penggunaan gue Tapi To be honest Kalau lo tipikal orang yang Tidak terlalu sering Megang handphone gitu ya It's more than enough Penggunaan lo Untuk ngecharge Sehari cabut pagi Gitu ya Sampai malam lo pulang rumah Lo masih bisa punya Daya untuk lo gunakan Sehari-hari Bener In time dia akan sering Minta di charge Tapi untuk saat ini Di awal-awal 3 hari penggunaan gue Biasanya gue masih menggunakan Si iPhone 13 mini ini Dalam sehari Hanya sekitar 2 kali charge And guess what Gue tidak pernah ngecharge Sampai 100% Biasanya mentok Hanya di sekitaran Angka 50-60% Terus gue cabut Itu alasan Jadi kenapa gue Perlu ngecharge Lebih banyak Walaupun misalnya Gue sampai 100% Feeling gue adalah Cukup 1 kali charge Untuk gue menggunakan iPhone 13 mini Seharian Tidak se-awet 13 pro But it's not as bad As people think Setidaknya Di awal-awal penggunaan Nantinya akan parah ya Tapi buat sekarang Still good Satu hal yang emang Gue suka dari iPhone 13 mini ini Dalam masalah layarnya Yang kecil Jadi mudah banget Navigasi dari Ujung kiri ke ujung kanan Ujung bawah ke ujung atas Masalah kamera Gimana hasil kameranya Gue akan coba Ngasih beberapa Sample shots Dan juga beberapa Sample video Kalau emang misalkan ada Gitu ya Tapi ya ini dia Menurut gue adalah Hasil warnanya Ya iPhone banget Gue belum akan Menjelidiki terlalu detail It's not the best Pictures coming out of an iPhone But it's not the worst either Juga gitu Jadi Ya hitungannya Masih bisa lah Buat pakai sehari-hari Insta story-an Terus juga mungkin Posting di Instagram Dan segala macemnya Dan untuk fungsi Cinematic mode-nya Di saat lo mungkin Lagi pengen ngambil Video yang terkesan Menggunakan kamera mahal Di cinematic mode Itu bisa dibilang Satu buah fungsi Yang sangat menyenangkan Dimiliki oleh si iPhone 13 mini Walaupun emang Jatuhnya masih Hanya 1080 aja Kekurangannya apa? Saat ini yang bisa gue temuin Adalah masalah Speakernya Jadi kalau lo emang Doyan nonton video Nonton film Menggunakan handphone Gitu ya Si iPhone 13 Pro itu Suara audionya Oke Sampai somehow It's way better Dibandingkan dengan iPhone iPhone lain yang pernah gue coba sebelumnya Tapi si iPhone 13 mini Ini bisa dibilang downgrade lah Secara suara Sampai somehow Entah apakah Hanya perasaan gue aja Atau memang seperti itu Tapi itu yang gue rasakan Gitu ya Jadi dia secara kualitas suaranya Masih kalah dengan iPhone 13 Pro Tapi secara screen estate-nya Menurut gue Pewarnaannya dan segala macem Masih sama So actually I would mind Walaupun tidak 120Hz Tapi kalah di bagian suara Tapi harganya jauh lebih murah Jadi Terima-terima aja Nah akhirnya setelah Gue kurang lebih 3 hari menggunakan si iPhone iPhone 13 Pro Do I have a buyer remorse? Gue menyesal Menjual iPhone 13 Pro Ke iPhone 13 mini Jawabannya adalah No I'm not Karena emang menurut gue This is the one that I wanted All along Dan kenapa Gue yang tadinya Tidak ada rencana upgrade Ke iPhone 13 mini Terus tiba-tiba jadi upgrade Sekarang Alasannya simple Alasannya adalah Gue perlu storage yang lebih besar Instead of Gue membeli iPhone 12 mini Dengan harga yang lebih murah 1 juta Gue merasa lebih baik Menambah 1 juta lagi Untuk bisa mendapatkan iPhone 13 mini Yang lebih baru Dan juga dengan fitur Yang sedikit lebih naik Jadi pertanyaannya Kalau lo menggunakan iPhone 12 saat ini Apakah naik ke iPhone 13 series Dalam bentuk apapun? Menurut gue enggak Kecuali Lo pakai 12 Atau 12 mini Naiknya ke 13 Pro Tapi kalau naiknya Tapi kalau naiknya sama-sama 12 ke 13 12 mini ke 13 mini Menurut gue Sayang Dan iPhone 13 ini Dan iPhone 13 series ini sendiri Menurut gue In general Sangat baik Dibeli Atau Dipakai Untuk orang-orang yang menggunakan iPhone 11 Series ke bawah It's gonna be a good upgrade Cuman Di atas itu Masih bisa lah Nunggu tahun depan 14 Atau mungkin nunggu yang 15 That was my take 3 hari Menggunakan iPhone 13 mini Setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar Kita akan melihat video berikutnya Buat sekarang Tafik Nubu undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skadosh Tafik Nubu